Intro Pasangan selebritas Ariski Bilar dan Lesti Kejora siap memenuhi panggilan baris krim Polri untuk dimintai keterangan atas kasus Doni Salmanan Intro Ariski Bilar juga mengaku siap mengembalikan uang amplop tersebut kepada pihak berwajib jika memang diminta sebagai bukti sebagai warga negara yang baik kami akan kooperatif dengan memenuhi panggilan tersebut serta bersedia mengembalikan uang yang telah diberikan saudara DS kepada kami ke pihak yang berwenang Lanjut Ariski Bilar Hal tersebut disampaikan Ariski Bilar dalam akun Instagramnya Saya dan istri telah menerima surat panggilan dari baris krim terkait penyelidikan kasus Mas DS yang mana beliau sempat memberikan kami amplop sebagai hadiah pernikahan senilai 20 juta rupiah tulis Ariski Bilar Pada Instagram story selanjutnya Ariski Bilar juga membantah telah menerima amplop senilai Rp 1 miliaran rupiah dari Doni Salmanan Saat ini pihak kepolisian terus mengusut aliran dana dari Doni Salmanan tersangka kasus dugaan penikuan kuatek Sebelumnya baris krim telah memanggil sejumlah publik figur untuk dimintai keterangan seperti Reza Arab, Arif Mohamad dan Atta Halilintar serta Ariski Febian Menurut isu yang berkembang dalam berbagai media sosial Bamsot atau Bambang Susatio ketua MPR RI ikut menyuarakan terkait kasus Doni Salmanan Menurutnya dirinya siap pasang badan membela Rizki Bilar dan Lesti Kejora yang menurut dirinya tak bersalah Seperti yang diketahui kedekatan antara Bansot dan Leslar selama ini memang terjalin baik setelah mereka menjalankan bisnis baru yakni Leslar Metaversi Bahkan pasangan fenomenal yang berjulukan Leslar tersebut beberapa kali mengunjungi dan berselaturahmi ke tempat ketua MPR RI tersebut yakni Bambang Susatio Atas kedekatan tersebut maka sangatlah tak heran jika ketua MPR RI tersebut bersetia membantu Leslar terkait kasus Doni Salmanan tersebut sambungi dan barusan